Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Ambil Tresno di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara mengembalikan akun google yang lupa kata sandi dan nomor hp hilang nah permasalahannya dari akun google ini ada 2 hal yang pertama lupa sandi dan yang kedua adalah nomor hp yang digunakan untuk verifikasi ataupun terkait dengan akun google nya itu sudah hilang teman-teman dan sudah tidak bisa diaktifkan lagi lah nah bagaimana kan solusinya oke jadi disini saya akan menggunakan browser chrome di browser chrome ini kita bisa langsung ketikkan disini kita akan ketikkan disini pemulihan akun ya pemulihan akun google seperti ini nah teman-teman ketik saja kita jalankan kalau sudah dapat dan disini kita pakai opsi yang paling atas ya nah cara memulihkan akun google atau gmail anda kita pilih disini disini kita akan menggunakan opsi bantuan dimana opsi bantuan disini adalah kita disini pakai yang ini teman-teman tidak dapat login karena alasan lain nah alasan lainnya adalah nomor hp nya hilang ya jadi disini kita minta bantuan dengan klik dapatkan bantuan login kita klik disini nah disini ada masalah yang bisa kita pilih ya ada banyak disini teman-teman nah yang berkaitan dengan nomor hp ataupun sudah tidak bisa diaktifkan nomor hp nya itu memang tidak muncul disini ya tidak ada disini opsinya nomor hp nomor hp itu tidak ada teman-teman ya nah bagaimana kalau tidak ada ya disini kita menggunakan yang perkara pertama yaitu lupa kata sandi nah disini ada opsinya anda lupa sandi nah ini kita pilih aja disini ini yang umum ya jadi umumnya itu lupa sandi jadi kita pilih dan disini untuk menyetel ulang sandi ya kita harus menggunakan opsi ini ikuti langkah-langkah memulihkan akun google atau gmail anda jadi nanti kalau misalnya dalam proses pemulihan akun google ini kita ditanyai beberapa pertanyaan jika muncul ini kita harus jawab teman-teman ya nah nanti jika misalnya apa namanya sudah berhasil ya di opsi kedua nah reset sandi anda jika diminta ya jadi jika sudah berhasil lebih baik sandinya itu di reset diperbarui sandinya teman-teman jangan dilanjutkan ya nah seperti itu ya ini dua hal ini aja sih yang harus kita perhatikan sekarang kita klik disini memulihkan akun google anda jadi untuk teman-teman yang nomor hp nya hilang ya dalam mengembalikan akun google nya bisa gunakan trik di video ini ya ini kita masukkan dulu untuk alamat email nya saya masukkan disini oke langsung disini kita pilih berikutnya nah disini teman-teman bisa lihat ya jadi di proses pemulihan akun disini yang muncul adalah coba cara lain ya bukan lupa sandi nah ini ada beberapa nah ini ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa yang muncul adalah coba cara lain ya dan bukan lupa sandi salah satunya adalah bahwa kita bisa menggunakan perangkat lain untuk memulihkan akun google itu bisa muncul seperti ini teman-teman karena google juga mendeteksi perangkat yang kita gunakan jaringan yang kita gunakan lalu lokasi kita berada dimana terus kita menggunakan browser apa seperti itu teman-teman ya itu juga dideteksi sama google teman-teman nah disini kita pilih coba cara lain dan teman-teman bisa lihat disini jadi di opsi pemulihan disini ada 3 opsi pertama kode cadangan 8 digit lalu bisa kode verifikasi ya lalu ada coba cara lain untuk login teman-teman nah kita coba dulu cek apakah yang terjadi jadi kita menggunakan opsi yang ketiga ya coba cara lain untuk login nah teman-teman bisa lihat disini jadi ini adalah hal yang sering kita alami dimana ya dimana ini ya email yang berisi kode verifikasi itu dikirim ke email yang mau dipulihkan teman-teman nah kalau teman-teman dalam proses pemulihan akun google mentok kode verifikasi itu dikirim ke email yang mau dipulihkan kan jelas kita gak bisa melihat kodenya ya itu gak mungkin bisa ya nah bagaimanakah cara untuk melewatinya disini kita bisa pilih coba cara lain nah inilah yang akan terjadi teman-teman ya jadi itu google tidak dapat memproses login anda kenapa? karena google tidak dapat memverifikasi bahwa akun ini milik anda selain itu karena di proses pemulihan akun google ini ya kita itu tidak melakukan verifikasi satupun yang bisa membuat google yakin nah caranya membuat google yakin itu ini kita pilih berikutnya dulu ya nah ini kita pilih lagi coba cara lain caranya untuk meyakinkan google nah teman-teman bisa lihat disini ya opsinya berbeda ya nah ada yang apa ditanyakan sama google seperti ini apakah ponsel anda berada dekat anda gue akan mengirimkan notifikasi ke ponsel anda untuk memverifikasi diri anda nah notifikasi ini itu bisa muncul ya teman-teman jika akun google itu masih login bisa di hp yang sama disini ataupun di perangkat yang berbeda ya tetapi kalau tidak ada ya hp akun google yang tidak login itu tidak bisa diverifikasi teman-teman nah ini kita coba ya kita klik ya apakah yang akan muncul nah teman-teman bisa lihat ya sama sekali tidak ada notifikasi yang muncul kenapa? karena akun google itu tidak login seperti itu teman-teman ya nah oke ini kita pilih coba cara lain nah kita kembali ke tahapan awal di awal tadi di cara login itu ada 3 kode cadangan 8 digit lalu kode verifikasi ya ini nah kode verifikasi ini ini yang menggunakan nomor hp yang hilang kalau nomor hp nya hilang coba aktifkan dulu ke gerai ke gerap hari silahkan datang ya tergantung operator yang digunakan jika tidak bisa diaktifkan nomornya berarti mengembalikan akun google yang lupa kata sahaja menggunakan nomor hp yang hilang itu jelas tidak bisa dilakukan opsinya kita hanya bisa menggunakan kode cadangan 8 digit disini atau mungkin jika teman-teman yang muncul adalah email pemulihan gunakan email pemulihan seperti itu kalau yang muncul google authenticator gunakan google authenticator seperti itu ya teman-teman ya nah disini saya bisa menggunakan kode cadangan 8 digit karena kodenya pernah saya simpan teman-teman ya di perangkat yang lain jadi pernah saya simpan ini bisa saya gunakan nah yang jadi permasalahan teman-teman di awal tadi sudah saya kasih lihat saat saya mengklik coba cara lain google malah mengirimkan kode verifikasi ke email yang mau dipulihkan jelas tidak bisa ya nah untuk melewati hal seperti itu biasanya ini biasanya ya kita setidaknya itu harus melakukan satu verifikasi harus melakukan satu verifikasi dan itu berhasil nah kalau sampai disitu ternyata diminta kode dikirim ke email yang sama nah itu nanti baru kita coba cara lain teman-teman seperti itu ya jadi ini kita verifikasi dulu ini harus ya kalau tidak bisa ya emailnya tidak bisa dipulihkan teman-teman ya nah ini masukkan salah satu kode cadangan 8 digit oke saya akan masukkan dulu salah satu kodenya yang pernah saya simpan ya kalau teman-teman ada yang tanya bang itu kodenya dari mana nah kode 8 digit ini kode cadangan 8 digit itu didapat ketika kita telah mengaktifkan verifikasi 2 langkah disitu ada opsi kode cadangan ataupun saat kita mau mengaktifkan verifikasi 2 langkah kita bisa verifikasi 2 langkah itu menggunakan metode nomor telepon ataupun menggunakan kode cadangan 8 digit seperti ini itu bisa teman-teman tinggal disesuaikan saja ini kita pilih berikutnya nah ya teman-teman bisa lihat ya jadi disini ya email yang berisi kode verifikasi baru saja dikirim ke azamzafran598 at gmail.com nah seperti yang teman-teman ketahui ya kode ini verifikasi dikirim ke email yang mau dipemulihkan itu kita jelas tidak akan mendapatkan kodenya nah ya bagaimana cara melewati ini cara melewatinya adalah kita dengan mengklik coba cara lain disini nah teman-teman ketika kita mengklik coba cara lain karena kita berhasil melakukan satu verifikasi dan dengan satu verifikasi itu Google yakin maka ya kita bisa mendapatkan hal ini bagaimana cara Google menghubungi Anda nah kunci keberhasilannya ada disini teman-teman nah ini kita harus memasukkan email lain yang kita miliki nah di hp ini itu tidak ada email lain teman-teman ya jadi saya harus menambahkan email lain yang saya miliki di hp yang lain saya punya email di hp lain jadi saya akan masukkan emailnya disini ini email yang sering saya gunakan juga ya di proses pemulihan akun Google jadi kalau kita terkena di konfirmasi seperti ini kita masukkan email yang biasanya digunakan aja teman-teman kenapa? karena itu Google sudah yakin sudah valid datanya jadi saya akan masukkan disini nah ini setelah kita masukkan emailnya ya yang nanti bisa dihubungi sama Google disini kita pilih berikutnya nah ini Google ngirim kode teman-teman ya Google ngirim kode ke email yang tadi kita masukkan nah sekarang kita cek karena ada di perangkat lain ini tidak bisa saya tampilkan ya langsung saya perlihat langsung saya isikan saja disini saya masukkan kodenya oke saya sudah masukkan kodenya disini lalu kita pilih berikutnya nah teman-teman ini kita disuruh nunggu 48 jam jadi selama 48 jam kita bisa lupakan dulu hal ini tetapi setelah 48 jam atau setelah 2 hari kerja ya kita cek di hari ketiga kita cek email ini nah kita cek nih email ini seharusnya sudah ada link untuk pemulihan akun Google nya teman-teman nah disini teman-teman ada yang nunggu mungkin sampai 120 jam ya atau 5 hari bahkan ada yang sampai 30 hari ditunggu aja teman-teman itu Google sedang melakukan pengecekan setelah waktunya cukup ya sesuai yang tertera disini langsung di cek saja email yang berkaitan disini ya email yang berkaitan disini di cek kalau ada link login langsung aja di klik dan proses pemulihan akun Google dengan membuat sandi baru itu sudah langsung bisa dibuat dan keberhasilannya itu sudah 100% teman-teman jadi silahkan dicoba dan semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati